Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, Gidil Official. Pada video kali ini, kita akan membahas panduan lengkap mengedit video dengan aplikasi Canva, khusus untuk pemula yang baru belajar edit video. Jadi, pastikan kalian tetap di sini sampai akhir, karena kita akan menjelajahi berbagai langkah mengedit video dengan mudah menggunakan Canva. Sebelum kita mulai, bagi yang belum tahu, Canva tidak hanya menyediakan design grafis, tetapi juga memiliki editor video yang luar biasa. Sekarang, mari kita buka Canva dan mulai mengedit video. Inilah antar muka Canva Video Editor. Di sini, kalian dapat mengimport clip video, gambar, serta menambahkan musik dan tag yang menarik. Kita mulai dengan cara memasukkan video pertama ke dalam proyek kita. Pertama, klik video. Dan di sini kita diberi beberapa plan, mulai dari video dengan format landscape 16 banding 9, lalu ada video seluler, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Namun di sini kita akan contohkan dengan format video yang umum yaitu 16 banding 9. Klik pada menu ini. Di tampilan ini kita diberi banyak sekali template yang bagus, ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Seperti yang saya bilang di awal bahwa kita akan belajar edit video khusus untuk pemula, jadi saya akan pilih template yang kosong ini. Klik di sini. Selanjutnya, pilih clip video yang ingin kalian gunakan. Kalian bisa mengimport video dari Android kalian dengan mengklik Gallery, Video, lalu klik lagi pada file video kalian. Lalu klik tambahkan ke halaman. Nah, otomatis akan masuk ke dalam timeline video. Atau kalian juga bisa menggunakan koleksi video kanvas dengan mengklik menu ini. Klik elemen, lalu klik video, dan cari video yang sesuai dengan keinginan kalian dengan cara. Ketikkan di sini, misalkan hutan, lalu oke. Klik pada video, dan otomatis akan masuk ke dalam timeline video. Jika klik video terlalu panjang, kalian dapat memotongnya dengan cara klik pada layer video, lalu paskan di mana kalian akan memotongnya dengan cara geser layer, dan gunakan garis hitam ini sebagai tanda, lalu klik pisahkan. Atau kalian dapat menyesuaikan durasinya dengan cara tekan-tahan di sini. Lalu selet ke arah kiri, nah seperti ini. Sekarang, mari kita pelajari cara memperbesar atau memperkecil klip video kita. Untuk memperbesar atau memperkecil video, klik klip video, dan tekan tahan ujung klip video seperti ini. Selet keluar untuk memperbesar dan selet ke dalam untuk memperkecil video sesuai dengan yang kalian inginkan. Jika kalian ingin menghapus klip video dari timeline, inilah caranya. Klik klip video yang ingin kalian hapus, lalu klik menu sampah ini. Jangan khawatir, klip ini masih ada di koleksi video kanva jika nanti kalian ingin menggunakannya lagi. Jika kalian berencana menambahkan klip video lagi, klik pada ikon plus ini dan seperti yang sebelumnya tadi. Selanjutnya, mari kita tambahkan efek transisi antara klip video. Kanva menyediakan berbagai pilihan efek transisi yang bisa kita gunakan. Klik pada ikon plus di antara klip ini, lalu pilih transisi. Di bagian ini, pilih transisinya dengan cara klik transisi dan untuk menyesuaikan durasinya, klik lagi pada menu ini. Selanjutnya, atur durasi sesuai kebutuhan kalian dengan cara tekan tahan dan seret bulat kecil ini ke kanan untuk menambah durasi dan ke kiri untuk menguranginya. Sekarang kita akan menambahkan tag ke video. Untuk menambahkan tag, klik menu ini dan pilih tag. Lalu klik lagi pada tambahkan judul. Selanjutnya, ketikkan tag sesuai dengan apa yang ingin kalian sampaikan. Anva menyediakan berbagai gaya tag dan animasi yang bisa kalian pilih. Pilihlah gaya dan animasi yang sesuai dengan tema video kalian. Kalian juga dapat menyesuaikan tampilan tag agar lebih sesuai dengan keinginan kalian. Kita bisa mengubah warna tag dengan menggeser menu di bawah ini dan klik warna. Di bagian ini, thread layar ke atas seperti ini dan pilih warna yang kalian inginkan. Selain itu, kalian juga bisa mengganti font dan ukuran sesuai preferensi kalian. Klik menu font, geser ke atas dan pilih font. Atau kalian bisa mencari font melalui menu pencarian ini, misal ketikan saja oswal. Jika sudah muncul, klik pada font tersebut. Klik menu ukuran font, kemudian tekan tahan dan thread bulat kecil ini ke kanan untuk memperbesar ukuran font, dan ke kiri untuk memperkecil ukuran font. Supaya video kita lebih menarik, mari kita coba tambahkan tag dengan efek animasi yang bergerak. Klik menu animasikan dan pilih animasinya. Klik lagi ikon ini untuk mengatur pergerakan efek animasi yang dipilih. Untuk membuat tampilan tag lebih menarik, kita juga bisa mengatur durasi tampilan tag di video. Klik tag di timeline video, lalu geser menu-menu di bawah ini ke kiri, dan klik pada menu ini. Selanjutnya, geser menu-menu di bawah ini ke kiri lagi, dan klik tampilkan waktu. Kemudian kalian tekan tahan layar tag di bagian ujung sebelah kanan, dan geser atau thread ke kiri untuk mengurangi durasi tag, dan ke kanan untuk menambah durasi tag. Nah, seperti itu. Untuk memberikan sentuhan kreatif, mari kita tambahkan efek khusus pada tag kita. Pilih tag di timeline video, geser menu di bawah ini, dan pilih efek. Di bagian ini, pilih saja yang kita butuhkan, dan klik lagi di sini untuk mengaturnya. Selanjutnya, kita akan menambahkan musik latar. Musik latar bisa menghidupkan suasana video, jadi mari kita tambahkan musik latar yang cocok dengan isi video kita. Pilih menu ini, lalu geser menu di bawah ini, dan pilih pada audio. Kalian bisa jelajahi berbagai pilihan musik latar dari kanva. Klik ikon play ini untuk mendengarkan, dan klik track audio untuk memasukkannya ke dalam timeline audio. Atau kalian juga bisa menggunakan musik dari galeri kalian. Klik di sini, lalu klik unggahan, dan klik lagi pada unggah file. Jika sudah ketemu, klik saja pada file audio, dan setelah proses upload selesai, kalian bisa klik file audio barusan untuk memasukkan ke dalam timeline audio. Sekarang, menambahkan logo ke dalam video. Langkah pertama adalah mengimpor logo yang ingin kita gunakan ke dalam kanva. Klik di sini, lalu pilih galeri, pilih gambar, dan klik lagi pada logo kalian. Selanjutnya, klik pada tambahkan ke halaman. Sekarang kita akan menyesuaikan ukuran dan posisi logo agar sesuai dengan video. Klik logo di timeline video, kemudian tekan tahan di pojok ini, dan seret ke luar untuk memperbesar atau seret ke dalam untuk memperkecil logo. Tekan tahan logo, lalu geser logo ke posisi yang kalian inginkan di video. Untuk menggabungkan logo dengan video, mari kita berikan efek transparansi pada logo. Klik logo di timeline video, kemudian pilih transparansi. Gunakan pengaturan transparansi untuk mengatur tingkat transparansi logo yang Anda inginkan. Agar tambahan logo lebih menarik, mari kita berikan efek animasi pada logo kita. Pilih logo di timeline video, lalu pilih animasikan. Pilih efek animasi yang sesuai dengan gaya video kita, seperti zoom, foto, atau yang lainnya, namun di sini kita akan contohkan menggunakan efek pudar. Klik lagi di sini untuk pengaturan efek tersebut. Setelah kalian puas dengan hasilnya, sekarang saatnya kita menyimpan dan mendownload video kita. Klik di sini untuk mendownload video, klik lagi unduh, dan untuk setting format serta kualitas video, tidak usah diubah lagi karena settingan ini sudah bagus. Terakhir, klik unduh di bagian tengah layar ini, dan tunggu hingga proses unduhan selesai. Terima kasih telah menonton panduan lengkap tutorial mengedit video dengan kanva. Saya harap video ini membantu teman-teman dalam memulai belajar mengedit video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat mencoba.